Intro Selamat datang di Arsipedia ID Di video kali ini, aku akan kenalin ke kamu Salah satu ikan yang eksoltis, keren dan populer Di kalangan pecinta ikan hias Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe Sebagai bentuk dukungan kamu ke channel ini Hantu tak selalu identik dengan sesuatu yang menyeramkan Di dunia bawah air, hantu justru menjelma menjadi sesuatu yang eksotis dan memikan Dia adalah ikan black ghost Ikan yang sangat populer karena memiliki gaya berenang yang memukau Dan bisa sangat ramah begitu menetap di akuarium Seperti namanya, penampilan dari ikan ini sepenuhnya berwarna hitam Kecuali dua cincin putih di ekor dan garis putih di hidung Yang sering memanjang sampai ke punggungnya Menariknya, mereka juga berbentuk pisau Karena tidak memiliki sirip ekor atau sirip punggung Tubuh ikan ini rata dan memanjang Mencapai hingga 50 cm ketika sepenuhnya dewasa Sirip duburnya membentang di sepanjang tubuh dari perut hingga ekor Hal inilah yang membuat ikan black ghost terkesan elegan Awalnya, ikan hantu dikenal dengan nama Apteronotus pasan Tetapi, sekarang ikan ini dikenal sebagai Apteronotus albifron Sedangkan nama umum yang seringkali dipakai oleh pecinta ikan adalah black knife Black ghost ditemukan di seluruh sungai Amazon Dan anak-anak sungai lainnya Dari Venezuela dan Paraguay hingga kecekungan air tawar di Peru Perairan ini penuh dengan vegetasi dengan banyak celah untuk bersembunyi Perairan biasanya cukup suram Dengan pencahayaan rendah dan arus air sedang Kisah menarik tentang ikan ini datang dari suku-suku Amerika Selatan Menurut keyakinan suku-suku yang hidup di hutan Amazon Jiwa orang yang sudah mati akan mendiami ikan ini Bermula dari kisah tersebut Tak heran jika nama yang melekat pada ikan ini adalah ghost knifish Spesies knifish ini tidak memiliki sisik Karena itulah, black ghost sangat sensitif terhadap kondisi air Dan infeksi karena tidak memiliki perlindungan ekstra yang diberikan oleh sisiknya Ekor black ghost yang selalu bergerak seringkali dianggap cacing oleh ikan pemangsa Maka seringkali ekornya buntung dimakan ikan ganas Namun, ekor itu akhirnya akan tumbuh kembali Persis seperti cicak Uniknya, black ghost dapat memancarkan dan menerima sinyal listrik Listrik diperoleh dari organ yang ditemukan di ekor Sel-sel ini berada di kulit ikan dan digunakan untuk berkomunikasi elektrolokasi Meski tidak ada dimorfisme yang jelas antara kedua jenis kelamin Penelitian membuktikan bahwa betina memancarkan daya listrik yang lebih tinggi daripada pejantan Membedakan ikan black ghost jantan dengan yang betina memang cukup sulit Caranya yang paling mudah untuk mengidentifikasinya adalah dari bentuk tubuhnya Ikan jantan mempunyai ukuran tubuh yang lebih panjang Dan warnanya lebih cerah daripada ikan betina Memelihara dan merawat ikan black ghost ini memang tidak sesulit memelihara kucing Dan tidak semudah memelihara reptil pula Cara merawatnya cukup sederhana dan mungkin bisa dilakukan oleh hampir semua orang Black ghost adalah tipe ikan nocturnal yang paling aktif di malam hari dan beristirahat di siang hari Karena mereka paling aktif di malam hari, penglihatan mereka tidak berkembang dengan baik Sehingga mereka berburu dan berkomunikasi melalui medan listrik Black ghost memiliki umur yang cukup panjang Bahkan mereka bisa menjadi teman di akuarium selama 15 tahun Bisa dibilang ikan ini tergolong ke dalam ikan antisosial Karena mereka bisa menjadi sangat agresif jika dipelihara dengan kenevis yang lain Setelah mereka menetap di lingkungan baru Mereka akan keluar dari tempat persembunyiannya di malam hari Dan berenang di dekat substrat atau dedaunan dan tanaman Tambahkan ornamen kayu yang berwarna hitam seperti akar bakau atau batu-batuan yang berwarna hitam Untuk pemberian makanan, ikan black ghost cukup diberi makan 2 kali setiap harinya Bisa di pagi dan sore hari Urusan makanan, ada 2 pilihan yang cocok untuk diberikan kepada ikan black ghost ini Yang pertama adalah pakan hidup Dan yang kedua adalah pakan tak hidup Pakan hidup yang cocok adalah cacing-cacing kecil seperti cacing darah dan cacing sutra Sedangkan pakan tak hidup yang cocok adalah pelet ikan yang berukuran kecil Selain pemberian makanan, hal lain yang perlu diperhatikan dalam pemeliharaan ikan black ghost adalah kondisi air akwarium Hal ini karena black ghost adalah spesies air tawar yang tidak dapat mentolerir kondisi air payau apapun Parameter air terbaik untuk membuat ikan ini sehat adalah suhu 22-27 derajat celsius Dengan pH 6,0-8,0 Ikan black ghost tergolong bukan ikan yang terlalu manja dengan kejernihan air Air akwarium cukup dikuras setiap kurang lebih 5 hari sekali Air yang digunakan adalah air yang sudah diendapkan terlebih dahulu Jika menggunakan air tanah atau air sumur cukup diendapkan selama 24 jam Namun jika menggunakan air pump, air harus diendapkan sekitar 3 hari terlebih dahulu sebelum digunakan Walaupun memang tak manja dengan kejernihan air Air yang kotor tentunya bisa memberikan dampak negatif bagi sang ikan Jika kondisi air terlalu kotor, warna kehitaman ikan black ghost akan terlihat memudar Atau terlihat seperti bulukan Maka dari itu, penghobi ikan satu ini wajib memperhatikan kondisi air akwarium yang ditempati oleh ikan black ghost ini Salah satu penyakit yang paling umum menyerang ikan ini adalah white spot Karena warna dasarnya yang berwarna hitam Apabila ikan terkena penyakit ini akan langsung dapat terlihat dengan jelas Karena akan terdapat bintik-bintik berwarna putih pada tubuh ikan Dalam kondisi yang sudah parah pada penyakit ini, bintik putih tadi dapat berubah menjadi bisul Dan dapat pecah sewaktu-waktu Untuk pengobatan yang bercampur dengan ikan lain, kuras akwarium jadi setengah Lalu beri garam segenggam Diamkan kira-kira 5-10 menit Fungsinya adalah untuk memastikan bibit penyakit yang barangkali masih ada di dalam air Setelah itu, isi air sampai ke kondisi semula Cara lain mengatasi penyakit ini adalah dengan mengkarantina ikan black ghost yang terkena white spot Lalu meneteskan bleach eye satu tetes Metil biru 1% sebanyak 1 gram Atau dengan NACL 10-15 gram Dan tak lupa, beberapa jenis ikan yang cocok untuk dijadikan teman dari ikan black ghost di dalam akwarium Di antaranya adalah ikan discus Gapi Dan ikan angle fish Itulah perkenalan kita kali ini dengan ikan black ghost Yang juga dijuluki sebagai burungnya akwarium Kalau kamu tertarikah untuk memelihara ikan black ghost Tulis di kolom komentar ya Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe dan like jika kamu suka See you on the next video Bye Sub indo by broth3rmax